... ... ... ... Masih ingat dengan kisah Nenek Julaiha yang hidup sebatang kara dan memakan dedaunan karena menahan lapar? Nah, kini keadaan Nenek Julaiha mulai mendapatkan tempat tinggal yang layak setelah rumahnya yang dahulu dibedah Polres Buton dan komunitas sosial di Kabupaten Buton. Senyum bahagia terlihat di raut wajah Nenek Julaiha ketika Kapolres Buton AKBP Andi Herman meresmikan rumahnya yang baru selesai dibangun. Ia sangat senang setelah melihat rumahnya dahulu berupa gubuk tua dengan luas sekitar 6 meter persegi kini berubah menjadi semi permanen dengan luas sekitar 12 meter persegi. Rumah Nenek Julaiha terdapat ruang tamu satu ruang tidur, ruang dapur dan kamar mandi. Selain itu, Nenek Julaiha juga mempunyai tempat tidur yang layak dengan selimutnya sehingga tidak mengalami kedinginan di malam hari. Nenek Julaiha mengatakan sangat senang setelah menempati rumahnya saat ini. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada Polres Buton dan para komunitas sosial yang sudah membantunya. Perasaan Mbok itu sudah enak sekarang. Enaknya bagaimana tidak sakit apa-apa lagi. Mbok senang sudah dapat rumah? Senang sudah. Tapi rumahnya dulu ke tembus air dulu ya? Iya. Kalau sekarang? Tidak. Itu sudah terima kasih banyak. Kalau yang dulu itu bocor-bocor. Kalau sekarang sudah bagus. sudah banyak terima kasihnya, Mbok. Begitu. Kalau memasak sekarang sudah ada kompor? Ya, pakai kompor. Kalau dulu? Kalau dulu itu cari kayu. Ananya kelapa itu, daun kelapa. Sementara itu, Kapolres Buton, AKBP Andi Herman mengatakan pembuatan renovasi rumah Nenek Julaiha selain dari Polres Buton juga dari komunitas lainnya. Andi Herman menambahkan, walaupun bedah rumah mengalami banyak kekurangan, namun ia sangat senang Nenek Julaiha sudah bisa tidur dengan nyaman di rumahnya saat ini. Kegiatan Polres Buton peduli dengan mendata ibu-ibu yang memang betul-betul membutuhkan bantuan melalui Babin Kapitimas sehingga dikirimkanlah foto-foto ibu ini ke saya kemudian dalam kondisi sakit waktu itu ibu ini kita obati ibu Saleha kemudian mengambil inisiatif bersama masyarakat membedah rumah milik ibu Saleha. kegiatan ini sudah berlangsung sekitar satu minggu. Satu minggu kita melaksanakan bedah rumah. Jadi dari teman-teman dari komunitas membantu sesama, kemudian dari PPK, dari masyarakat desa, dan Polres Buton sendiri itu bersama-sama membangun rumah ini dan hari ini Alhamdulillah meskipun masih ada kekurangan namun sudah bisa ditempati dan ibu Saleha bisa tidur dengan nyaman di rumahnya yang baru. Sebelumnya nenek Julaeha asal Kabupaten Bondowoso Jawa Timur ini tinggal sebatang kara di desa Sion Tapina Kabupaten Buton. Untuk bertahan hidup seorang diri, dirinya makan dedaunan dan bahkan tidak makan sampai beberapa hari. Kondisi tubuhnya yang semakin tua tidak bisa lagi bekerja mencari uang untuk kebutuhan sehari-harinya.